Intro Sobat Garuda Militer Ada kabar terbaru dalam latihan operasi Laut Gabungan atau Latak Selagap 2024 di Laut Bali Pada tanggal 8 hingga tanggal 9 Mei tahun 2024 lalu TNI Angkatan Laut mengumumkan keberhasilan penembakan senjata khusus KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyatakan Bahwa penembakan senjata khusus telah sukses dilaksanakan Melansir dari Laman Indomiliter pada tanggal 9 Mei tahun 2024 Muhammad Ali menyampaikan apresiasi kepada prajurit Jalasena Yang terlibat dalam latihan tersebut Penembakan senjata khusus dilakukan oleh kapal perang KRI Halasan 630 Dan KRI Kapak 625 Yang masing-masing menembakkan rudal jelajah anti kapal Exocet MM40 Blok 3 Serta oleh kapal KRI Yosudarso 353 dengan rudal anti kapal C802 Selain itu, kapal selam KRI Alugoro 405 juga meluncurkan torpedo Black Shark Dan kapal korvet KRI Sultan Hasanuddin 366 meluncurkan torpedo A244S Peluncuran tersebut berhasil mengenai dan menenggelamkan sasaran Yang berjarak 35 nautikal mil atau 64,8 km dari posisi diluncurkan Nah, Sobat Garuda Militer Lebih dari 2.000 prajurit TNI Angkatan Laut Dan sejumlah drone dari pusat penerbangan TNI Angkatan Laut Turut serta dalam latihan tersebut TNI Angkatan Laut mengerahkan puluhan unsur kapal perang Republik Indonesia Dalam berbagai tugas Termasuk penembakan, pengamanan, peperangan elektronika Serta bantuan dan pesawat udara dan helikopter Nah, Sobat Garuda Militer Latihan Operasi Laut Gabungan atau Latap Selagap 2024 di Laut Bali Merupakan bukti konkret dari kesiapan dan profesionalisme TNI Angkatan Laut Dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di perairan Indonesia Keberhasilan pelaksanaan penembakan senjata khusus Serta partisipasi yang luas dari berbagai unsur kapal perang Republik Indonesia Dan personel TNI Angkatan Laut menegaskan komitmen mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya Nah, Sobat Garuda Militer Latap Selagap 2024 bukan hanya sekadar latihan rutin Melainkan juga merupakan langkah nyata Untuk memperkuat kemampuan dan integrasi antarunit TNI Angkatan Laut Dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan laut yang mungkin terjadi di masa depan Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi TNI Angkatan Laut terus mengemban tugasnya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di laut Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi Agar tetap terhubung dengan Garuda Militer Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax